Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan 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 Alhamdulillah Sebelum ini Kita dengarkan Boleh sedikit pantun Pak Rahmok Beli kental sesiai Sekarang masakan Ditambah semang Selamat datang Ibu Yalikota Yang kami banggakan Dan kami sayangi Alhamdulillah Kita akan sama-sama Dan warga sambutan Penasaran TDI PNI Ketabukasi Dan selalu membuka acara Ramadhan Kepada beliau Ibu Nyi Hardono Triadiento Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak selaku Selaku Wakakadim Bidang UMKM Kemudian yang saya hormati juga Bapak Puji Purnaluan Selaku perwakilan DTP Yang saya hormati juga Bapak Benji Selaku Markom Manager Manajemen DTP Selaku perwakilan Terima kasih Terima kasih Salam Salam sekal Selamat Kepada Jujungan Nabi Bishar Mohamad Selamat Salam Kesak Keluarganya Sahabat Semoga kita Mendapat Cofaat beliau Yang Mengakhir Halo Bicara UMKM Rasanya Ada Rasa Terhad Dan Karena Apa Saya Teringat Ketika Dulu Pencalonan Suami saya Pak Pri Adianto Yang biasa Ditambil Masri Teman-teman Saya Karena Kebetulan Saya juga Basisnya Adalah Pedagang Jadi Bilang Curhat Banyak Curhat Saya Dilang Apa Ya Saya Tidak Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Di Kota Bekasi Saya Memang Dari Kecil Sampai Saat Ini Saya Kisih Tinggal Di Kota Bekasi Tapi Kiprah Saya Tidak Banyak Di Kota Bekasi Saya Bekerja Jangan Pagi Ulang Tore Malam Kadang Tidak Tidak Memang Tidak Saya Harus Tidak Dari Satu Negara Lain Itu Yang Menyebabkan Saya Tidak Perlukan Kampukasi Tetapi Saya Tidak Tidak Karena Sebagai Isi Salah Satu Kepala Dinas Pada Saat Itu Saya Membina Dan Mengajarkan Pada Banyak Ibu Untuk Tetap Men-support Kuaminya Sebatas Kapasitas Sebagai Isi Aperatur Negara Pada Pada Saat Itu Ada Keiminan Yang Kuat Bahwa Perempuan Jumlah Dari 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 Kisah Yang Kisah Kisah Bisa Menghasilkan Membanggakan Kemudian Bisa Mampu Memberikan Kisah Pada Pembangunan Kisah Yang Ada Di Bapak Kisah Karena Teman-teman Saya Bicu Pedagang Semua Ya Usaha Dari Mulai Prosektif Sampai Yang Sudah Pengusaha Itu Membuat Saya Akhirnya Pelan-pelan Saya Pelagani Saya Datang Dari Satu Organisasi Organisasi Yang Bersama Itu Saya Ini Saya Ketutu Ketika Saya Awalnya Kenapa Saya Dindukan Akhir Nau Dita Awalnya Karena Saya Sebagai Penasihat Atau Sebagai Pembina Sebuah Organisasi Yang Disana Juga Bergerak UMKM Yang Usaha Kunya Bisa Memberikan Masukan Dari Sana Sama Tidak Bergerak Ketua 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 Ketika Tidak Menjadikan Itu Program Prioritas Maka Cita-cita Saya Tidak Apa Ya Visi Saya Dalam Membangun Kota Akhirnya Merasa Ada Yang Kurang Hingga Itu Yang Mendorong Saya Harus Membuat Program Program Yang Jelas Dan Dan Alhamdulillah Semakin Banyak Mengorganisasi Keluarga Yang Ada Di Kota Bukasi Yang Semuanya Rata-rata Bergerak Menggerakkan Perekonomian Menggerak Secara Apa Namanya Yang Sebut UMKM Yang Pergerakan Ekonomi Itu Ternyata Membuat Dilihat Perekonomian Di Kota Bukasi Saat Dari Memulai Masa Pandemi Yang Katanya Orang Semuanya Bilang Lusi Secara Ekonomi Tapi UMKM Kota Bukasi Terus Bertumbuh Berkembang Belajar Dan Akhirnya Melesat Sampai Saat Ini Sebetulnya Kalau Dirangkai Dengan Kediatan Satu Yang Saya Datang Ini Bentuk Cita-cita Seorang Katanya Bahwa Perempuan Memiliki Kota Risi Mengiliki Sumber Daya Yang Harus Dibari Yang Bisa Berkontribusi Baik Buat Dirinya Luarganya Bangsa Dan Negara Tetapi Harusnya Saya Banyak Teman Juga Yang Jaga Di Dalam Kehidupan Pribadinya Karena Terlalu Mandiri Seolah-olah Tidak Butuh Laki 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 Nah Itu Rata-rata Tengah Saya Sehingga Merasa Seluruh Jaguan Di rumah Jaguan Di luar Jaguan Sehingga Dia tidak Butuh Laki-laki Itu Secara Hati Tetapi Secara Faktor Biologis Dan Psikologis Kita Tidak Pernah Bisa Paling Lepas Tandiri Porsi Laki-laki Dan Perempuan Sama Seimbang Yang Bisa Menempatkan Diri Adalah Diri Kita Sebagai Pengendali Kedua Bagaimana Kita Taat Pada Yang Maha Kuasa Sehingga Itu Menjadi Faktor Faktor Pengendali Utama Bahwa Ada Kodrat Yang Tidak Bisa Kita Hindai Sekaranya Saya Apresiasi Semua Kegiatan Kegiatan Pelaku Yang Tanya Dikata Kasih Khususnya Itali Hari ini Semoga Semakin Bertumbuh Dan Berkembang Dalam Kondisi Persaingan Yang Sehat Ya Karena Ketika Nilai-nilai Tidak Sehat Tadi Di Keditar Kita Maka Akal Logika Psikologis Maka Spiritual Kita Serta Jiwa Kita Pasti Terjambi Jadi Semoga Terus Semoga Ini Akan Mendolong Para Walaupun Yang Mau Coba-coba Usaha Terinspirasi Dari Gerangat Organisasi Yang Mulai Dari Ikonik Bisa Mampu Meninspirasi Seperti Kampuni Kampuni Dulu Dan Di aplikasikan Menjadi Kampuni Kampuni Masa Kampuni Selanjutnya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mampu Oh Mau Tukur Dengan Tantun Lupa Sampun kebanyakan Habis ini Ada acara Nanti Saya mungkin Tidak bisa Lama-lama Karena Hari ini Saya kedatangan Sahabat Saya Yaitu Isri Wakil Wahi Kota Tegal Dari pagi Sudah Menikuti Kediatan Saya Dan Saya Lagi Muter-muter Saya Nanti Kami Ini Pagi-pagi Irma Pergi Seharian Uang Tuan Tidak Ilpa Beri Tuan UUNKM Bangkit Putar Roda Perekonomian Untuk Mencapai Kota Bekasi Yang Makin Keren Dengan Mencapi Silaui Romani Lagi Saya Buka Ramadhan UNKM Exo Bangitoli Kota Bekasi Secara Resi Terima kasih Mohon Berada di Tepat Bulu Ada Gif Yang Kami Berikan Oleh Panik Kepada Ketua Pelaksana Ibu Kami Persilakan Silakan Untuk Baga Dokumentasi Kita Mengabadikan Satu lagi Halo Tuhan Allah Penang-penangan Yang akan Dipersembahkan Bagi kita Alat Dipersembahkan Dan Masih Tetap Berada Cepat Saya Berada Berada Bermuda 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 Yang Pambu Sebuah Teman-teman Bermuda Tunggu Kan Bermuda 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 Inilah Sebuah Gif Kue Produk Dari Sambai Bartal Tindakan Ya Tepuk tangannya Terima kasih Sari Ayu Atas Gif Woyen Ya Baik Kami Persilakan Silakan Bawa Dian Kami Berada Bermuda Terima kasih telah menonton!